oke halo teman-teman kembali lagi di ramaday87 indonesia dan kali ini saya kembali mereview mood pesawat 3t5 dan mood pesawat yang akan saya review kali ini adalah berbeda dengan yang biasanya saya review paling yang boing kalau nggak boing ya airbus tapi sekarang yang saya review adalah lognet L1 011 Tristar namanya agak panjang dan agak rumit dan memang agak asing di telinga saya ya ini pesawatnya hampir mirip seperti Boeing 727 ya nah ini pesawatnya nih pesawatnya bisa dibilang pesawatnya pendek ya dia pendek tapi besar gitu batannya dia lebar badannya jadi yang mirip-mirip juga sama desai 10 langsung aja kita terbangin pesawat ini ini adalah bagian kabinnya yang nggak beda-beda juga dengan boing sih ini tidak beda-beda jauh dengan boing mungkin juga beda-beda jauh dengan apa namanya desai 10 ya nah kita lihat ada apa aja yang disediakan oleh mood ini pertama livery livery ada 9 cukup banyak liverynya tapi disini maskapainya aneh-aneh maskapainya asing kecuali diri dayelta lalu United tidak asing buat saya lalu TWA lalu kataipasifik dan juga ANA sisanya si asing dan juga Air Canada udah sisanya asing oke sempat yang di thumbnail aja lah saya pakai livery yang ini kita akan terbangin pesawat ini di runway yang mana ya ini ada pesawat kecil yang menghalangi seperti biasa ya dari beberapa video-video sebelumnya pokoknya udah review sebelumnya yang jadi penyakit review adalah ini pesawat kecil ini di Samal ini nih dia waktu desai 10 tau-tau nabrak lah nabrak dia udah tahu pesawatnya lagi disitu kalau segede gitu aja nggak kelihatan sama pilotnya ini juga mesinnya aktif oh iya saya lupa ini pesawat bisa buka-bukaan atau enggak kalau tadi kalau malem sih tadi saya cek dia nggak nyala sih ya nggak tahu nyala nggak tahu enggak tapi kayaknya kalau nyala mungkin kurang jelas ya Oh nyala tapi kurang terang nyala tapi kurang terang kalau kita cek apakah pilih bisa buka-bukaan atau tidak Oh bisa jadi seperti 767 ya lu mungkin juga bisa terus sampai lagi Oh pintu sebelah situ Hai lalu juga Oh ini semua pintu bisa kebuka Hai udah ada 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 bagasi kita bagasi juga tapi nggak ya oke cukup banyak yang bisa dibuka dari pesawat ini bagus-bagus-bagus oke kalau begitu kita langsung terbangin pesawat ini di runway 33 ini kayaknya berat ya Hai ini harus agak jauh seperti ini Hai Oke kita take off dan wuuh berat sekali pesawatnya hai 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 ya baru aja ini udah melingkinkan Hai yang atau setelis tapi atau enggak kita cek aja Hai ini stabil ya Oh bagus Hai siapai sekarang langsung gila Hai buat dia Hai yo toh saya tidak akan gerakkan ulur saya, biarkan saja sudah kita sekarang mengendaratkan pesawat ini, hanya ini pesawat juga agak gede jadi saya harus memilih runway 12 saja karena saya ingin mengambil runway yang penek itu tapi karena takut berbahaya untuk pesawat yang ukurannya sedikit besar ini mungkin sebuah ukuran dengan DC 10 jadi mending saya jangan hampir risiko oke sekarang waktunya untuk mendarat ini runway, oh itu runway 3 yang kita di runway 12 L oke cukup mulus cukup mulus dan karena pesawat itu juga kecil kayaknya kita bisa parkirin disini kecil maksudnya ukurannya pendek ya bukan ukuran bodinya kecil kita bisa nyelepet-nyelepet ke sini kita bisa masuk ke sini parkirin disini bisa gak sih oke 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 gitu aja untuk review dari pesawat lognet L 1011 Tristar ini jangan lupa like comment dan juga subscribe channel ini apabila kalian mau moodnya kalian tinggal kunjungi aja link yang sudah saya simpan di deskripsi di bawah oke saya Poggi sampai jumpa di video-video selanjutnya sub indo by broth3rmax